Saya yang terhormat ibu dan bapak dari Balai Pop serta ibu bapak guru pendamping serta yang saya banggakan teman-teman yang hadir disini sebagai perserta Selamat pagi Sebelum saya melanjutkan pidato saya, izinkan saya dulu untuk memperkenalkan diri Nama saya Fritz Dilan dari SD Santa Teresa 1 Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang 5 kunci keamanan pangan yang harus kalian ketahui Kunci pertama adalah kenali pangan yang aman Pangan yang aman adalah pangan yang bebas dari 3 bahaya yaitu bahaya kimia, fisik, dan biologis Pangan yang aman dari bahaya biologis adalah pangan yang tidak basi terkena Sinan matahari ataupun dibu Nah, saya lihat di sekitar sini sudah banyak pedagang-pedagang yang memakai standis untuk menutupi makanannya agar tidak terkena dibu Tetapi masih ada beberapa yang belum Maka saya anjurkan untuk segera memakai standis Yang kedua, pangan yang bebas dari bahaya fisik adalah pangan yang di dalamnya tidak terdapat benda asing Seperti batu, kerikil batu, serpihan kayu, dan lain-lain Dan rambut juga Nah, masih sering terlihat ada benda asing di makanan Mungkin karena penjualnya juga lengah Tidak memasang standis Atau memasang penutup untuk menutup makanannya Dan yang ketiga adalah pangan yang bebas dari bahaya kimia Nah, pangan yang bebas dari bahan kimia adalah pangan yang warnanya tidak terlalu mencolok Nah, biasanya yang warnanya mencolok itu memakai perwarna untuk pakaian Nah, bahan-bahan yang sering disalahgunakan adalah formalin, pewarna rhodamin B, dan metanil yellow, dan juga borax Kunci kedua adalah beli pangan yang aman Saya yakin, jika kalian sudah mengenali pangan yang aman itu yang mana Maka kalian tidak mungkin membeli pangan yang tidak aman Karena kalian ingin tubuh kalian menjadi sehat Kunci ketiga adalah baca label sebelum membeli pangan tersebut Nah, bagi yang makanan yang ada labelnya Kalian harus membaca dulu Agar kalian tahu apa bahan-bahan yang digunakan dan berapa gram Nah, label adalah semacam stiker yang memberi tahu kalian Komposisi dari makanan tersebut, izin edar, kadar luar sah, dan lain-lain Nah, label itu sangat penting dalam pangan Kunci keempat adalah jaga kebersihan Nah, teman-teman Jika kalian sudah membeli dan sudah tahu pangan yang aman itu yang mana Jika kalian tidak menjaga kebersihan lingkungan di sekitar Ataupun tangan kalian Itu sama saja dengan tidak memenuhi persyaratan untuk hidup sehat Nah, cara mencuci tangan yang baik juga ada Bukan asal-asal Cuci tangan dalam menggunakan air mengalir Jika menggunakan baskom Sama saja dengan tidak mencuci tangan Karena kalian masukkan tangan kalian ke dalam baskom itu Lalu airnya menjadi kotor Saat kalian mengangkat tangan kalian Tetap terkena kotoran tersebut Jadi, saya sarankan untuk mencuci tangan menggunakan air mengalir Yang kelima Syarat yang kelima Atau kunci yang kelima Adalah catat apa yang ditemui Nah, biasanya ini yang ditemukan adalah Seperti kerikil batu Atau rambut Atau serpihan kayu Nah, kalian bisa catat Atau Memberitahukan kepada guru Penjual kantin Atau Orang-orang di sekitar kalian Boleh juga orang tua Nah Ataupun Kalian juga bisa mengembalikan makanannya Kepada penjual tersebut Sekian dan terima kasih Semoga bermanfaat Wow, bola kebutuhan Sekali lagi Sekian lagi SD Jensia SD Jensia 1 Dengan adik Dylan ya Luar biasa Sudah kecil